Halo semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di channel youtube Mama Naya Seperti di judulnya, kali ini aku mau Share kegiatan aku, tapi di video kali ini Aku gak masak-masak Ataupun bersih-bersih ya temen-temen Jadi hari ini aku mau Makeover pintu kamar mandi Yang biasa temen-temen liat itu ya, kamar mandi Aku itu bolong, dan Alhamdulillah hari ini Paketan lubang anginnya tuh udah dateng Di video kali ini aku awalin Dari buka paket dulu ya temen-temen Dan ini udah paket yang kedua Mau aku buka, ini tuh isinya Stiker pintu kamar mandi gitu ya Sengaja aku pasangin stiker kan Karena pintu kamar mandinya juga tuh Warnanya biru ya, menurut aku gak matching gitu Sama suasana dapur aku Stiker kamar mandinya yang aku beli Ini motif flamingo Maksud aku tuh biar matching gitu ya Sama stiker mesin cucinya Paketannya ini udah aku buka semua Dan aku cek-cek juga ya Aman ya, gak ada yang rusak Gak ada yang cacat gitu Oke udah, langsung aja kita pasang aja ya Ke pintunya Dan ini aku cek dulu Muat gak sih gitu ukurannya Dan ternyata pas ya Di video ini Aku cuma pasang stiker aja Tapi mungkin bisa dilihat ya temen-temen Durasinya agak lama Karena pasang stiker itu tuh gak gampang ya temen-temen Pokoknya pasang stiker apa aja itu tuh susah ya Sebelumnya aku udah pasang stiker kompor dan stiker mesin cuci Itu tuh rasanya tuh pengen nangis banget ya Karena susah banget gitu loh Mungkin kalo untuk kompor sama mesin cuci itu kan bidangnya gak datar ya Wajarlah gitu ya kalo mungkin susah gitu masangnya Aku sih dari awal pasang stiker ini tuh gak positive thinking ya Karena udah tau, udah ngerasain gitu ya Pasang stiker mesin cuci sama kompor itu tuh susah banget gitu Jadi aku tuh udah yakin aja gitu ya Meskipun ini tuh aku cuma pasang stiker pintu yang bidangnya datar Ini tuh udah pasti susah banget ya temen-temen Karena entah kenapa ya aku ngerasa sih bahan stikernya ini tuh kayak melar gitu loh Dan dia tuh kalo udah ketarik sedikit Dia tuh udah kayak berubah gitu ya bentuknya tuh Makanya jadi tuh kadang tuh tiba-tiba tuh suka gak ngepas gitu ya sama ukurannya Jadi ya mohon maaf aja kalo cuma pasang stiker aja ini durasinya panjang Karena emang bener-bener ini tuh bagi aku tuh susah ya temen-temen Terus juga kalo pasang stikernya tuh suka gak rata gitu ya Dia tuh kayak suka ngegelembung-gelembung gitu loh Jadi itu tuh gelembung itu tuh bisa bikin stikernya tuh mudah lepas gitu Untung aja kalo stiker-stiker yang seperti ini tuh daya rekatnya tuh gak terlalu kenceng banget gitu ya Jadi kalo sumpah sama mengot-mengot tuh masih bisa ditarik masih bisa ditempel lagi gitu Gak seperti wall foam ya temen-temen Wall foam itu tuh kalo udah nempel dan kita tarik lagi tuh pasti rusak Makanya temen-temen kalo suka liat rumahnya ada pake stiker, pake wall foam Jangan dipikir pasangnya itu mudah ya temen-temen Mereka tuh semua pasti sama ya yang aku rasain Itu tuh susah banget dan bener-bener perlu kesabaran yang tinggi banget lah pokoknya Nah ini dia aku udah mulai nempelin stikernya ya Ini aku usap-usap pake kain biar bener-bener rata gitu ya Dan gak ngegelembung-gelembung Ya meskipun sebenernya hasilnya tuh tetep ada gelembung-gelembungnya ya Banyak banget malahan Ya itu juga aku tuh udah berusaha bener-bener sabar gitu pasangnya Tapi ya begitulah hasilnya Oh iya temen-temen jangan salvok ya Sama dalam kamar mandi aku itu tuh belum di chat juga Karena kemarin kata mamang aku mamangnya tuh gak bisa ya Ini ngechat yang di dalam Karena kan di dalam kamar mandi tuh ruangannya kecil Jadi dia tuh agak kesusahan Apalagi juga mamang aku kan udah berumur ya Jadi aku juga kasihan lah yaudahlah Gak apa-apa belum di plamir juga Mungkin nanti nyuruh tukang yang lain aja ya sekalian Kalau pas kita mau pasang keramik dapur Kebetulan kan dapur kita juga belum di keramik Jadi sekarang kita ngumpulin uangnya lagi ya Buat pasang keramik dapur Nah ini dia udah setengah aja ya aku pasang stikernya Walaupun disini tuh aku tuh udah ngerasa keringetan dan kelelahan banget gitu ya Tapi gapapalah ya demi ruangan dapur aku tuh lebih kelihatan enakan dikit gitu ya Pintu dapur ini bolong juga tuh gak enak banget ya Setiap keluarga aku dateng juga tuh kayak jadi bahan bercandaan gitu loh Jadi ceritanya tuh kenapa pintu itu tuh sampe bolong gitu ya Lubang angin yang gak ada tuh Aku tuh kan orangnya mudah banget kaget gitu ya Mudah banget terkejut gitu kan Nah jahilnya suami aku gitu ya setiap kali aku mandi tuh Selalu pintunya tuh digubra-gubrakin gitu loh Jadi setiap kali pintunya tuh digubrakin gitu Aku tuh selalu kaget dan ngejerit Dan itu tuh malah bikin suami aku tuh kayak tertawa terbahak-bahak gitu loh Dan itu tuh berulang kali ya suami aku tuh suka pukul-pukul pintu ya gitu Sampai lubang anginnya itu tuh lepas Ya sekali dua kali masih lah ya aku ambil gitu lubang anginnya tuh aku pasang lagi gitu kan Sampai akhirnya tuh setiap hari gitu ya setiap kali aku lagi mandi Suami aku tuh selalu kayak gitu Jadi aku tuh kesel gitu ya Jadi akhirnya tuh gak aku pasang aja Dan sampai sekarang tuh aku juga gak tau ya aku tuh naroknya dimana Aku cari tuh gak ada gitu kan ya Kalau udah dicari gak ada tuh udah pasti ya mungkin kebuang ya Oh iya dari tadi aku cerita aja Aku sampai lupa ya nyapa temen-temen Temen-temen semua gimana nih kabarnya hari ini Semoga dalam keadaan sehat ya Dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Amin amin ya robbal alamin Dan aku ngucapin terima kasih banyak ya temen-temen Untuk temen-temen semua yang udah nonton video aku sampai detik ini Terima kasih banyak untuk supportnya yang udah subscribe Udah like dan udah komen-komen juga ya di setiap video aku Aku terima kasih banyak Ya walaupun sampai hari ini aku tuh belum bisa konsisten sering-sering upload video ya temen-temen Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak ya buat temen-temen semua yang udah support Semoga Allah balas semua kebaikan temen-temen semua Dan balik lagi ke videonya ya Ini Alhamdulillah udah mau selesai aja Dan sekarang tinggal ini aku potong ya bagian yang bolongnya ini Untuk pasang nanti si lubang anginnya Sebenernya sayang banget ya itu tulisannya harus dibuang Tapi karena aku tuh cari-cari stiker yang tulisannya tuh di bawah tuh gak ada ya Semua tuh yang tulisannya tuh adanya di atas Jadi yaudahlah gak apa-apa Dan ini pun aku beli lubang anginnya ini tuh di Shopee ya Mungkin di toko bangunan juga ada Tapi karena aku tuh males keluar rumah Jadi yaudah beli online aja Dan Alhamdulillah yaudah selesai pasang stikernya Aku pasang dengan penuh kesabaran dan penuh dengan ketekunan gitu ya Alhamdulillah ya aku pasang stiker ini tuh 2 jam lebih gitu ya Tapi Alhamdulillah membuahkan hasil gitu ya Ciasana dapur aku jadi ya better lah ya daripada yang tadi gitu kan pintunya Jadi lebih enak dilihat juga Dan Alhamdulillah juga itu pintunya tuh jadi matching gitu kan ya Sama mesin cuci-nya Oke udahlah ya temen-temen Segini aja dulu video dari aku Terima kasih banyak loh ya Udah nyempeti nonton video aku Jangan lupa untuk selalu support video aku Dengan klik subscribe, like, dan komen Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya